Hasil sistem DFT seperti ini Ya, jadi lumayan hasilnya bagus Baik itu bayam, bayam hijau, bayam merah Kemudian disini juga ada seledri Ada kangkung, ada pak choy Kangkungnya sudah semakin banyak Belum sempat dimasak nih, sudah sangat banyak Ya, jadi sistem DFT itu bisa dilihat Nih, di dalam pipa Itu, kalau kita masukkan ini Nah, di dalam pipa akan ada air yang tergenang Di dalam pipa akan ada air tergenang Tapi bukan berarti bahwa dibiarkan tergenang saja Kemudian tidak ada airnya Terutama siang hari Siang hari di dalam pipa ini Otomatis nanti airnya akan diserap oleh tanamannya Apalagi kalau tanamannya sudah semakin besar Maka, kalau kita hidupkan pompa secara terus menerus Bisa Tapi, untuk menghemat energi Dan menghemat biaya Kita bisa menggunakan salah satu alat Yaitu timer Bagaimana? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Sebelum kita melanjutkan ke videonya Oke Jadi kita bisa pakai salah satunya ini Veto Ini adalah timer analog Jadi timer ini berfungsi saat menghidupkan atau mengalirkan listrik secara otomatis Bentuknya seperti ini Ada cara pakai nya Kemudian ada manual nya Dan ini adalah alatnya Alatnya sangat simpel Jadi disini ada tanda menunjukkan jam Jam sekarang Jadi kalau misalnya hari ini jam 11 Kita putar seperti ini jam 11 Hanya bisa per 15 menit Jadi satu garis ini 15 menit Berarti 10.15 10.30 10.45 Dan 11 Jadi kalau hari ini Kita setting jam 3 Misalnya itu Jadi jam 15 Yang sesuaikan dengan jam real hari ini Kenapa? Karena timer ini akan bekerja sesuai dengan jamnya Kalau kita setting sekarang Jam 3 sore Padahal masih jam 10 pagi Nanti Tidak sesuai dengan Jam hidup dan mati Kemudian di sekelilingnya ini ada Sebentar Jadi di sekelilingnya ini ada Tanda kecil-kecil seperti ini Nah untuk menurunkannya Bisa pakai Pulpen Pencil Atau kayu Atau apa saja Dan nilainya itu Satunya per 15 menit Nah seperti itu Jadi kalau kita turunkan seperti ini Artinya Nanti jam 9 Selama 15 menit Timernya akan Hidup Atau Listriknya akan mengalir Jadi 9.15 Hidup Jam 9 sampai 9.15 Dia akan hidup Kemudian karena ini naik Berarti jam 9.15 Dia akan Mati Atau Haliran listriknya akan terputus Jadi karena biasanya Siang hari kita perlu ini Timer-nya Ini muternya ke tanah Listriknya Nah kita dengar Kita ulangi Pada waktu jam 9 Dia akan bunyi Klek Menandakan Itu akan hidup Kemudian 9.15 Sampai disini Dia akan bunyi Klek lagi Menandakan bahwa Ini mati Dah Seperti itu Jadi saat Disetting turun Itu artinya Listrik akan mengalir Kemudian saat Dibiarkan seperti ini Itu listriknya Mati Jadi Kalau kita perlu jam 10 Ya Cari jam 10 nya Di sekitar Disini Turunkan Nah kalau 2 seperti ini Artinya dia akan hidup 30 menit Jadi Kalau disini berarti Jam 9.45 Sampai 10 15 Dia akan hidup Kemudian kalau kita Turunkan 3 Nah Berarti itu akan hidup 45 menit Kalau kita turunkan 1 Lagi 4 Itu akan hidup Selama 1 jam Kemudian Kemudian tambah lagi Tambah lagi Berarti 1 jam 30 menit 1 jam 30 menit Atau 90 menit hidup Jadi Satu kotaknya ini Itu bernilai 15 menit Kalau kita naikkan Nah Seperti itu Misalnya Berarti ini hidup Selama 30 menit Mati 15 menit Dan hidup lagi Selama 45 menit Sekarang kita hanya mengatur Jam berapa Kita ingin hidup Atau Bisa kita lihat Kebun sayurnya itu Jam berapa Dia Terkena Panas teri Jadi Saat itu Kita hidupkan Pompanya Atau Kita ingin hidupkan Sekitar 6 jam Atau Dari jam 10 Sampai jam 2 Misalnya Berarti 1 2 3 4 4 jam hidup Berarti tinggal Diturunkan Dan 10 11 Kemudian 12 Dan jam 2 Seperti ini Jadi semuanya turun Anggap dari jam Nah Biar rapi Berarti dari jam 9 Pompakan hidup Sampai Jam 2 siang Setelah itu Pompanya akan mati Jadi kita tidak usah Memasang Atau Menghidupkan Atau Mematikan Pompanya secara manual Karena dibantu oleh Alat ini Lumayan murah Jadi tidak perlu repot Apalagi kalau Kita sering berpergian Jadi Pompa akan terus hidup Memompak airnya Ke tanaman Nanti pada waktunya Jam 2 siang Ini akan mati Oke Cukup Untuk hari ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk kebersamaan kita Nanti Kita bahas lagi Hal-hal yang lain Menyakut Hidroponik Sampai jumpa Bye-bye Salam Hidroponik Jadi cara pemasangannya Ini harus dimasukkan ke Stock kontak Seperti ini Kalau Timernya ini Sesuai dengan jamnya Seperti sekarang Misalnya jam 9 Kita set Dan ini turun Ini nyala Kalau kita pakai yang di atas Itu artinya akan menyala terus Entah itu jam Jam berapapun Dia akan menyala Secara terus Menurus Tapi kalau kita Pakai timer Ini hanya Ini hanya menyala Sesuai dengan jamnya Jadi ini jamnya Kalau kita putar Sampai Nah Seperti ini ada jam 8 Jadi ini sampai jam 8 Turun Sini Berarti dia akan Menyala Nanti Bisa dilihat Captar perlahan Menyala Kemudian Saat Ini naik Dia akan mati Mati Ya Jadi timernya Itu berfungsi Saat Tombol Ini Menghadap ke bawah Atau turun ke bawah Nah setelah itu Nah setelah itu Kita sambungkan disini Ke stop Kontak Yang lain Kita masukkan ini Kenapa? Karena saya ingin Membaginya menjadi Beberapa bagian lagi Jadi Ini akan Ini akan Ini akan menyambung Ke Tiga Jok ini Satu untuk Pompa Satu untuk Air ator Kalau kita Kalau kita Perlu Banyak Sesuaikan Berapa Banyak Tapi kalau hanya perlu Satu Tinggal Ini Dimasukkan Satu disini Tapi karena Kebetulan Saya memerlukan Dua Sudah Yang ini Kita masukkan Disini Satu Dan satu Lagi Kita masukkan Disini Satu Nanti Pompa Dan air ator Nanti Pompa Dan air ator Nya akan hidup Saat Ini Sesuai dengan Jamnya Jadi misalnya Seperti ini Nah Air ator Nya hidup Pompa Nya juga Hidup Kemudian Saat dia Mati Dah Air ator Nya berhenti Pompa Nya juga Berhenti Oke Cukup Untuk hari ini Nanti kita Lanjutkan lagi Ke video berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Bye Bye Salam Metroponik Jadi Salah satu Penggunaannya Seperti ini Kita atur Timernya Kapan Dia akan hidup Ini ada Beberapa Settingan Atau Kita bisa Cek disini Kalau yang Di bawah ini Menandakan Dia akan hidup Sesuai dengan Timernya Ini lampunya Mati Tapi kalau kita Hidupkan Kita naikkan Nyalah Jadi Pompa Di sana Hidup Untuk Mengalirkan Air ke Sisa Metroponik Oke Kalau kita Bawa ke bawah Ini kebetulan Sudah jam 10 Jam Sembilan Atau Jam 10 Kurang Ini Settingannya Seperti itu Jadi Jam Sembilan Empat Lima Ini Dia hidup Jadi Hampir Jam Sepuluh Ini hidup Kemudian Nanti Jam Berapa Ini Lagi Jam 10 45 Lagi Ini Akan Mati Ya Seperti itu Ini hidup Sesuai Timer Yang Ini hidup Secara Terus Menerus Terus Terus Terus